Banyak yang mendangkalkan makna sirik itu sekarang Ada hal-hal yang sudah nyata-nyata sirik saja Itu ingin dianggap tidak sebagai sebuah keserikan Berdoa hanya kepada Allah Tidak boleh menjadikan orang yang sudah mati Tempat kita bertawasul kepada Allah Karena itu juga bagian dari keserikan Kalau lah boleh bertawasul kepada yang sudah mati Maka kepada Nabi lah yang paling tepat untuk bertawasul Tapi itu tidak boleh Karena Nabi kita sudah wafat Dan dia tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang ketika dia dulu masih hidup Kalau dia masih hidup Datang ke Nabi minta didoakan boleh Banyak terjadi dalam kehidupan sahabat-sahabat Bahkan ada orang buta saja Buta matanya datang sama Nabi Ya Rasulullah saya ini buta Tolong doakan agar saya bisa melihat Nabi ikut mendoakannya Dan pada akhirnya dia bisa melihat Tapi ketika dia masih hidup Lama hujan tidak turun Nabi ketika itu sedang berkhutbah Ada di antara sahabat yang berdiri ya Rasulullah Sudah lama tidak hujan ini Rasul Mati ternak kami Kepun kami sudah kering Tolong doakan ya Rasulullah agar hujan turun Berdoa Nabi Lalu turunlah Turunlah hujan Itu tawasul ketika Nabi masih hidup Tapi kalau sudah meninggal Tidak ada dalam catatan sejarah sahabat Umar kah Abu Bakar kah Uthman kah Yang datang kepada Nabi untuk minta didoakan Justru yang terjadi Sebaliknya Apa kata Umar ibn al-Khattab Ketika ia datang kepada Al-Abbas Pamannya Rasul Dulu ketika Rasul masih hidup Kami datang menemui Nabi Agar Nabi berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi sekarang Rasul sudah wafat Maka kami datang kepada kamu Wahai Al-Abbas Sebagai paman Rasul yang paling dekat Orang yang dekat dengan Rasulullah s.a.w Maka Umar datang kepada Al-Abbas Bukan kepada Nabi yang sudah wafat Kalau seandainya kepada Nabi Bisa saja yang sudah wafat Tidak dibolehkan Apalagi kepada orang-orang Yang dianggap soleh Selain daripada Selain daripada Rasulullah s.a.w Maka mendatangi kuburannya Dengan tujuan bertawassul Untuk mendekatkan dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu sesungguhnya adalah Bagian dari perbuatan syirik Yang harus ditinggalkan Dan harus dijauhi Ingat syirik akan menyengsarakan Kita di akhirat Bahkan kalau seandainya Kita tidak bertawabat dari syirik itu Maka tidak akan mana bisa di Tidak akan mana bisa diampuni Al-Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Tetapi Allah bisa mengampuni dosa selain syirik Tidak diampuni disini Maksudnya adalah Jika dia tidak minta Minta ampun Jika dia tidak bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!